selamat menikmati dari kelompok lima akan membahas tentang kasus tidak seimbang dengan MK Program Linier dosen pengampu Bumita Fera yang beranggotakan Satriatu Bagus, Ahmad Zulfikar, saya sendiri Ainu Nabiya Kusuma, Siti Nulfitri, dan satu lagi Nabila Syakutrin. Oke, kita langsung masuk saja pada pengertian kasus tak seimbang yang dimana pengertiannya ialah dalam masalah penugasan sering sekali dijumpai masalah ketidakseimbangan antara jumlah baris dan jumlah kolom. Jika hal tersebut terjadi, untuk memenuhi persyaratan baris atau kolom yang tidak sesuai harus ditambahkan variable. Dami dengan nilai setiap sel adalah 0. Baik, berikutnya, pemateri selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuki ke materi fungsi variable Dami. Tadi telah dikatakan dalam pengertian bahwasannya ada yang namanya variable Dami. Nah, fungsi variable Dami ada tiga. Yang pertama, Dami ada untuk menyeimbangkan antara banyaknya tugas dengan banyaknya penerima tugas. Jadi, dalam fungsi variable Dami bisa ditambahkan pada kolom. Apabila penerima tugas mendapatkan pekerjaan Dami, berarti diasumsikan bahwa penerima tugas tersebut menganggur atau tidak mendapat pekerjaan. Yang ketiga, apabila tugas tersebut diberikan kepada Dami, diasumsikan pekerjaan itu tidak ada yang mengerjakan. Jadi, jika tugas tersebut diberikan kepada Dami, maka diasumsikan pekerjaan itu tidak ada yang mengerjakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya, kita masuk kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan contoh kasus di mana seorang kepala tukang mendapat proyek sebuah rumah. Target proyek itu selesai enam bulan pekerjaan. Yang diputuhkan adalah sebagai tukang kayu, tukang cet, pembantu tukang, dan tukang bangunan. Kepala tukang kesulitan dalam memilih para pekerja karena semua pekerja memiliki keahlian yang tidak jauh berbeda. Tarif atau permintaan ongkos satu sama lain juga tidak jauh berbeda. Dalam hal ini, kepala tukang ingin meminimalkan biaya yang keluar untuk ongkos para pekerja agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ada pun para pekerja yang mengajukan diri sebagai pekerja dalam proyek tersebut beserta ongkos yang mereka inginkan tertera sebagai berikut. Bisa dilihat tabelnya. Tabel ongkos pekerja. Pekerjaan atau tukang? Tukang kayu, Tony 70, Tony 85, Toto 50. Pekerjaan atau tukang cet, Tony 45, Tony 60, Toto 55. Pekerjaan atau tukang dan pembantu tukang, Tony 60, Tony 65, Toto 70. Pekerjaan tukang dalam tukang bangunan, Tony 60, Toto 50, dan Toto 55. Keterangan, ongkos per hari dalam ribuan. Identifikasi masalah. Yang pertama, kita harus tahu jumlah pekerjaan dengan pekerja tidaklah sama. Dalam hal ini, kasus tidak seimbang. Yang kedua, perlu adanya variable dummy di kolom pekerja. Yang ketiga, yang dicari adalah biaya optimum. kasus minimalisasi. Maka tabel penugasan menjadi seperti berikut. Seperti yang tertera pada tabel sebelumnya, dummy itu 0. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih untuk pemateri ketiga kita. Selanjutnya, ialah langkah-langkah pengerjaan kasus tidak seimbang ini. Silahkan. Untuk pemateri keempat. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya disini akan menjelaskan langkah-langkah dalam penyelesaian kasus. Pada langkah awal, kita diawali dengan membuat garis vertikal yang dimana ditaruhkan pada baris dummy. Yang dimana disini kita diperlukan untuk mencari nilai-nilai terkecil di setiap bentuk daripada kolom. Kenapa digariskan dalam bentuk dummy? Karena di antara dummy-dummy tersebut tidak ada yang terpaling kecil. Semua sama. Nah, kita lihat dari kolom pertama, yaitu pada kolom Tony. Kolom Tony menjelaskan beberapa harga yang dipilih dia. Dan disini kita mencari biaya yang optimum. Yang dimana disini di antara 70, 45, 60, dan 60, kita ngambil 45. Selanjutnya pada kolom tono yang menyajukan beberapa harga pada pengerjaannya. Dan disini kita ambil yang paling bawah, yaitu 50 di antara semua biaya, yaitu 50 terkecilnya. Dan selanjutnya pada total, di antara semua biaya, 50 diambil lagi sebagai yang paling terkecil. Itu dalam pengerjaan pertama. Yang mana disini untuk berfungsi sebagai pencarian biaya yang paling minimal. Baik, selanjutnya. Oke, baik. Saatnya pada langkah kedua, yaitu kita mencari menggariskan baris-barisan yang kita perlukan. Pertama, kita menulis dummy dikarenakan tadi kita mencari, tidak dapat mencari yang terkecil, maka kita ambil garis lain. Yang dimana pada tukang kayu kita gariskan, pada tukang cat kita gariskan, dan mengapa pada pembantu tukang tidak digariskan? Karena tidak ada pencarian langkah pertama, tidak dipilih dalam kolom tersebut nilai yang terpaling kecil. Baik, selanjutnya lagi ada tukang bangunan. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa setiap garis yang kita tarik, itu akan sama juga dengan kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Dalam hal ini ada 4 garis dan ada 4 kolom. Ada 4, dan juga ada 4 baris. Garis yang di tarik, ya. Baik. Maka dalam hal ini jika sudah dapat kesetaraan antara jumlah garis yang ditarik dengan jumlah baris dan juga kolom, maka dinyatakan optimal. Baik, selanjutnya. Nah, maka kalau dikatakan kita dapat bentuknya yang sudah kita kurangi tadi, maaf, tadi penjalanan sebelumnya saya kurang, di mana tadinya pada langkah kedua itu kita ada pengurangan atas biaya tukang kayu, dikurangin dengan biaya minimum, dan selanjutnya. Maka tadi itu sebenarnya ada 70 kurang juga dengan 45, maka hasilnya akan 25, 0, habis itu tadi ada 60 kurang, 45, dan 15. Itu bisa kita cek lagi pada sebelumnya. Tapi pada dasarnya, jika sudah dapat beberapa titik seperti ini, yang dimana nilai optimal adalah 0, pada setiap kolom, yaitu pada kolom toni itu pada tukang cat, pada kolom tono itu tukang bangunan, dan kolom toto itu pada tukang kayu. Nah, baik, karena ketiga tugas sudah diambil, maka kita mengambil tugas yang tidak ada, yaitu pada tukang, maaf, pembandu tukang. Itu kita masukkan ke dalam dami. Dalam hal ini, kita sudah dapatkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pak Tony, tono, dan juga Pak Toto. Baik, selanjutnya. Nah, kalau sudah dapat kita setiap pekerjaan dari tiap orangnya, maka kita bisa melihat berapa ongkos yang kita pakai. Pada tabel pertama, nyatakan kalau pada pekerjaan Pak Toto, pada tukang kayu itu adalah ongkosnya 50. Maksudnya 50 ribu, ya. Setelahnya ada Pak Tony, yang dimana itu dia mengambil tugas cat, itu nilainya adalah 45 ribu. Setelahnya ada pembantu tukang, karena tidak ada, karena kita mengambil tempat yang dami, maka ini nyatakan tidak ada pengerjaan-pengerjaan. Nah, setelahnya pada yang terakhir itu ada Pak Toto, yang mana diambilnya itu pada bagian tukang bangunan, yaitu nilainya 50 ribu. Maka kalau kita totalkan akan mendapatkan 145 ribu. Dan sebagai pekerjaan pembantu tukang, ditugaskan kepada dami, diasumsikan tidak ada yang mengerjakan. Seperti itu. Baik, itulah cara untuk kita mencari biaya minimal untuk pengerjaan tugas pada kasus tidak simbol. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi terakhir kita. Itu saja presentasi dari kelompok lima mengenai kasus tidak seimbang. Oke, jika ada salah perkataan ataupun hal sebagainya tentang penjelasan, mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!